Kalau di badan dan jasa sebelumnya, pemerintah tersebut masih memiliki risiko-risiko terkait dengan risiko operasional, dan juga risiko cost overrun, dan sebagainya. Nah, hal tersebut dalam KPBU itu bisa dialokasikan kepada pihak badan usaha atau kita sebutnya pada saat dulu adalah swasta. Nah, pemerintah Indonesia tersebut sudah mulai-memulai KPBU ini sejak tahun 2005 sebenarnya dari peraturan yang pertama kali keluar, hingga direvisi sampai dengan di tahun 2015 dengan keluarnya Perpres 38 tahun 2015. Nah, satu pertanyaan lagi mungkin yang saya ingin sampaikan sebenarnya satu penjelasan, bahwa KPBU itu sebenarnya bukan suatu free money, atau bukan free money, tapi merupakan suatu pengalokasian risiko antara pemerintah dengan badan usaha. Jadi, risiko-risiko yang Bapak-Ibu alihkan kepada badan usaha, badan usaha akan tetap minta suatu return atau pengembalian yang akan mereka dapatkan. Itu yang sebenarnya pengertian dari KPBU yang berdasarkan pengalaman-pengalaman kami. Jadi, bentuk perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut juga bisa berupa kerjasama operasi dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur hingga pembiayaan, penyediaan, dan pengoperasian fasilitas infrastruktur. Nah, ini kita juga tampilkan di sini sedikit landasan-landasan hukumnya, mulai dari peraturan presidennya sampai dengan peraturan dari Bapak Penasnya yang di tahun 2020 baru saja ada perubahannya dari Peraturan Kementeri PPN nomor 2 tahun 2020, dan terakhir Peraturan Kepala LKBP 2019 tahun 2018. Next. Nah, ini secara garis besar perbandingan antara skema konvensional atau barang dan jasa dibandingkan dengan skema KPBU. Yang pertama, kalau di dalam konvensional, APBN atau BPD menanggung 100% biaya konstruksi. Ini memang yang biasa, itu penamanya dilakukan oleh skema yang konvensional. Namun di skema KPBU, biaya konstruksi tersebut tidak dikeluarkan secara sekaligus oleh pemerintah, namun nanti dibiayai dulu oleh badan usaha yang akan pengembalian investasi badan usaha tersebut melalui tarif atau availability payment. Nah, ini tergantung dari skema pembayaran yang dipilih pada saat kita melakukan perencanaan di awal untuk dalam melakukan OBC ataupun final business case atau prastu dikelayakan kita sebutnya. Nah, ini bisa dilihat perbedaan-perbedaannya. Yang kedua, risiko konstruksi ditanggung oleh pemerintah. Jadi, kalau tadi seperti saya sampaikan, ada biaya cost-overrun ataupun adanya kesalahan teknis di dalam pembangunannya, itu akan ditanggung oleh pihak pemerintah di skema konvensional. Tapi kalau di skema KPBU, risiko tersebut kita alihkan kepada pihak badan usaha. Sehingga risiko tersebut kita bisa bilang, jika terdapat biaya cost-overrun, itu akan ditanggung oleh badan usaha dan itu diakibatkan oleh perencanaan badan usaha yang kurang matang. Nah, bagaimana cara kita untuk memastikan badan usaha tidak mendapatkan hal tersebut? Kita harus memilih badan usaha yang reliable dan juga memiliki kualitas dan keuangan yang cukup untuk dapat bisa membangun infrastruktur tersebut dengan baik. Yang ketiga, fokus pengadaan pada aset secara fisik, kalau di konvensional, tapi sebenarnya kalau di KPBU, kita lebih memprioritaskan layanan, pada layanan tersebut. Jadi, kita tidak peduli bagaimana dia membangun aset tersebut seperti apa, tapi kita fokus terhadap layanan. Seperti contohnya, kalau kita ingin membangun instalasi pengolahan air, contohnya. Ini saya menggunakan contoh di air. Kita tidak membilang, kita di dalam dokumen tersebut, kita tidak menuliskan, kita memerlukan, apa namanya, besaran IPA 100 liter per detik dengan reservoir 8.000 liter per detik, 8.000 liter per detik contohnya. Tapi kita hanya menuliskan, kita memerlukan layanan untuk maksimum kapasitasnya itu adalah 100 liter per detik. Kita tidak peduli spesifikasi mengenai jenis IPA yang dia akan gunakan, atau hal-hal tersebut apa yang digunakan. Jadi, kita hanya fokus terhadap output specification-nya saja. Selanjutnya, risiko operasi dan kinerja aset ditanggung oleh pemerintah. Kalau di skema konvensional, namun di KPPU risiko operasi tersebut akan ditanggung oleh badan usaha. Ini merupakan sesuatu yang biasanya kita harus perhatikan, karena risiko operasi ini tidak hanya berlangsung hanya satu kali, tapi yang berlangsung selama aset ini bekerja. Jadi, aset ini bekerja selama 20 tahun pada contohnya, umur aset ini 20 tahun. Jika dalam konvensional, maka risiko operasi tersebut akan ditanggung selama 20 tahun oleh pemerintah. Tapi kalau dengan resiko KPU, risiko operasi tersebut akan ditanggung oleh badan usaha, dan kita hanya fokus terhadap layanan-layanan tersebut. Selama badan usaha bisa mencapai layanan-layanan atau spesifikasi minimum yang kita tuliskan, maka kita dapat membayarkan melalui tarif ataupun availability payment. Selain dari itu, di dalam proses pemilihan skema ini sebenarnya ada suatu tools namanya value for money. Ini yang biasa dilakukan pada saat perastu dikelayakan, tadi mungkin sudah disampaikan sedikit juga oleh dari Surabaya maupun dari Madiun, bahwa untuk pemilihan skema KPBU ini atau konvensional itu dibandingkan melalui value for money, di mana kita membandingkan benefit dan juga ininya dalam menggunakan skema-skema ini sendiri. Next, selanjutnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai timeline, ini secara in general, mengenai tahapan proyek KPBU, di mana tahap perencanaan itu ada mulai dari identifikasi proyek dan juga studi pendahuluan. Mungkin izin ini merupakan tahapan-tahapan untuk proyek solicited, bukan unsolicited, karena untuk tahapan proyek unsolicited, kita memiliki ada tahapan lagi perbedaan di mana ada pemerakasannya. Namun saya sampaikan di sini adalah hanya untuk yang proyek solicited, di mana untuk penyiapannya itu ada tiga tahapan, di mana ada studi pendahuluan, ada OBC, ada juga FBC, dan setelah adanya FBC, maka kita akan masuk ke tahap pengadaan dan masuk terhadap dokumen MDP yang kita sudah siapkan. Fokus kita nanti dalam MDP tersebut akan fokus terhadap ranah pengadaan, di mana nanti akan kita bahas mengenai prakualifikasi, ada RFP, sampai dengan nanti perjanjiannya seperti apa. Hal-tiga hal itu yang akan kita mencakup dalam penjelasan MDP pada hari ini dan juga besok hari.